Sakpol PP Ternate grebek kos-kosan dan amankan puluhan bukan pasutri. Sakpol PP Ternate dan Linmas Kota Ternate mulai menyisir sejumlah kos-kosan di wilayah Kota Ternate. Hal ini guna menindaklanjuti pengawasan terkait edaran wali Kota Ternate nomor 45132 2023 tentang seruan bersama dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 di dalam wilayah Kota Ternate. Kasatpol PP dan Linmas Kota Ternate Fandi Mahmud mengatakan dalam patroli malam tadi, Minggu 2 April 2023, petugas mendapati ada laporan masyarakat bahwa ada kos-kosan dingi di Kelurahan Makassar Barat mengganggu kenyamanan warga sekitar, di mana terdapat beberapa kamar yang diisi oleh pasangan bukan suami istri. Setelah penggerebekan, petugas langsung melakukan pembinaan didampingi pihak pemilik kos-kosan Lurah Makassar Barat, Babinsa, dan Babinkam Tikmas setempat. Terima kasih telah menonton!